Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia Halo guys bagaimana kabar kalian Semoga selalu baik-baik saja Semoga selalu dalam melindungi Allah SWT Dan semoga selalu dijauhi dari segala marah bahaya Dan kesusahan serta segala penyakit Amin ya Rabbah Alamin Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah berikan pada kita selama ini Oke guys pada video kali ini Saya ingin membahas sebuah video klip Yang sedang viral ya mungkin di Malaysia Dan saya ada rekomendasi dari teman saya di Instagram Yang mana katanya ini salah satu murid Salah satu muridnya Yaitu video klip dari Iman Troy Iman Troy ya Saya gak tau nyebutnya seperti apa Iman Troy kayaknya Iman Troy Yang berjudul teman Saya sudah melihat kedua-duanya Yang versi yang official lyric video Yang vertikal itu dengan Yang terbaru ya official music videonya Saya lebih prefer ke video lirik yang pertama ya Video lirik yang pertama yang vertikal Kenapa? Karena menurut saya Video pertama ini Berperan penting Dalam memberikan kesan pertama Kepada orang Kepada orang termasuk saya disini Dan menurut saya Di dalam video klip yang vertikal itu Iman itu terlihat sangat Apa ya Saya bisa bilang sangat menarik gitu ya Sangat menarik Dia Tipikal orang yang Gak tau saya Mungkin ada daya tarik dia Atas sendiri yang membuat Orang yang melihatnya Menonton itu Senang gitu Melihat di dia Dalam video klip itu Entah mungkin dari Make up dia Entah dari Gesturnya dia Entah dari Colorful videonya kah Atau seperti apa Yang pasti Yang vertikal itu Yang video musik Yang official lirik video itu Lebih terlihat Lebih seksi Daripada yang terbaru sekarang Seksi bukan dari Artian Cara berpakaian ya Bukan dari cara berpakaian Tapi menurut saya Lebih Punya daya tarik Yang lebih Daripada yang sekarang Itu menurut saya Itu mengapa Saya lebih memilih Yang pertama Karena Yang pertama inilah Yang memberikan Kesan Memberikan efek Orang menyukai lagu Dan juga Video klip ini Jadi Pengaruhnya besar Menurut saya Di video klip yang pertama itu Karena Lebih menarik Lebih menarik Untuk bisa dilihat Untuk Untuk dinikmati Gitu guys Saya sih merasanya Video klip yang Colorful itu Dengan warna musiknya Itu lebih Klop Lebih cocok Gitu guys Menurut saya ya Apalagi di zaman Instagram Atau TikTok Seperti ini Iman tuh pintar sekali ya Melihat Kesempatan itu Jadi dia mungkin Membuat Sengaja membuat Versi yang vertikal Agar TikTokable Atau Instagramable Dan Dibuat colorful Sekolorful mungkin Dan menurut saya Itu memang Rekomen dan layak Untuk bisa dinikmati oleh Terutama untuk Anak-anak muda sekarang Guys ya Tapi menurut saya sih Bukan hanya anak muda Atau kids zaman now Tapi Bagi penikmat musik Seperti saya Ini oke juga Ini sangat menarik juga Menurut saya guys Dan kalau kita bisa Lebih detail lagi Kedalam video yang Kita akan membahas Yang pertama Sama aja guys Yang pertama Yang video Lirik yang Vertikal ini Yang saya lebih menarik Membahas yang ini Kalau kita lihat Lebih detail guys Disitu ada Sekitar 4 sesi 4 sesi Pengambilan gambar Dimana Dimana masing-masing Sebenarnya sangat simpel Sebenarnya sangat simpel Sekali guys Namun yang menarik adalah Kemampuan Saya gak tau ya Siapa dibalik Makeupnya Si Iman Troy ini Cuma kemampuan dia Dalam Bermakeup Dan memadu Dan memadu Madankan style Pakaian-pakaian Yang ini dengan Yang ini Warna ini dengan Warna ini Dan juga Property yang ia pegang Property yang ada Di dalam video clip itu Sebenarnya sangat simpel Sangat simpel Dia hanya seorang diri Tapi Ia minta memadu Madankan itu Style-nya Lalu property Yang ia gunakan juga Jadi ada 4 sesi Yang bisa saya Lihat waktu itu Seperti misalkan Setiap sesi itu Dia Memegang property Seperti Orange juice Terus Ada Balloon Ada Lollipop Terus ada Bunga mawar Ada Konfetti Di terakhir Menurut saya Sangat Pintar sekali Si Iman Troy ini Atau penggarap videonya Sangat pintar sekali Dan menggunakan Property yang ada Dengan Dipadu-padankan Dengan makeup Yang dimiliki oleh Kemampuan makeup Yang dimiliki oleh Si Iman Troy ini Dan Daya tarik yang lain Dalam video clip ini Juga adalah Gesture Atau body language Atau Apa ya Saya bisa bilang Si Iman Troy ini Mungkin dia Fotogenik Atau Atau Ini guys Atau Atau mungkin Videogenik gitu ya Jadi ketika Terlihat di Dalam video Itu Dalam kamera Itu Dia bisa Setiap Gerakan Atau gesture Atau body language Yang ditampilkan itu Seperti terlihat Natural Seperti terlihat Natural Seperti Ini menampilkan Dia lah Apa adanya Ini Tidak dibuat Inilah karakter Yang dia Miliki Jadi Mungkin dia orang Yang memang Fun Yang sangat Menyenangkan Untuk bisa Diajak Ngobrol Untuk bisa Diajak Nongkrong Kesan yang saya Dapat Dia orangnya Seperti itu Kocak Sebab ekspresi Yang dia tampil Itu memang Sepertinya ini Orang menyenangkan Dan Sebenarnya Ini yang memang Diinginkan Sebenarnya Kalau cowok itu Sangat Menginginkan Tipikal Seperti ini Sebenarnya Orang yang Memiliki Daya tarik Jadi ketika Kita ngobrol Sama dia Betah Lama-lama Orangnya Fun Asik Diajak Ngobrol Untuk Musiknya Sendiri Pertama kali Saya mendengar Lagu ini Badan saya Tidak bisa Berhenti bergoyang Karena Mungkin Musik Diambil Ada unsur EDM Yang menggunakan Instrumen Snare Atau Clap Dimana Clap Sendiri Memang Awalnya Sejarah Dahulu Digunakan Dalam Flamenco Yang Memang Digunakan Untuk Dance Untuk Menarik Disitu Dimana Filosofinya Adalah Menggunakan Instrumen Menghasilkan Sebuah Karya Musik Tanpa Menggunakan Instrumen Di luar Tubuh Manusia Pada Saat Itu Dan Clap Itu Berhasil Untuk Menarik Jadi Tak 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 Nah Itu Seperti Kita Enak Untuk Menarik Atau Goyang Itu Enak Sekali Lagu Sebenarnya Sangat Dinamis Tapi Mungkin Banyak Orang Yang Tidak Menyadari Dinamika Lagu Ini Karena Ada Bunyi Atau Beat Yang Konstan Di Setiap Lagu Di Awas Sampai Akhir Gitu Selain Musik Yang Selain Musik Yang Simple Menurut Saya Kualitas Karakter Suara Yang Dimiliki Iman Troy Sangat Berpengaruh Besar Karena Menurut Saya Terkesannya Suaranya Dalam 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 Yang Jarang Dimiliki Perempuan Karena Kebanyakan Perempuan Suaranya Agak Tinggi Agak Melengking Agak Menusuk Agak Lancip Dan Iman Trey Ini Agak Deep Agak Dalam Jadi Membuat Saya Penasaran Jadi Mungkin Ketika Iman Troy Berbicara Ini Mungkin Suaranya Akan Sangat Enak Untuk Didengar Tapi Kadang Suaranya Sangat Berbicara Sangat Berbeda Juga Kadang Kadang Dan Saya Elemen Itu Musik Yang Simple Kemampuan Makeup Yang Dimiliki Iman Troy Terus Karakter Suara Lalu Ekspresi Dalam Yang Vertical Kita Lihat Sebenarnya Dia Tidak Menampilkan Berbanyak Surut Pandang Sehingga Vertical Memang Hanya Satu Sosok Saja Yang Bisa Ditampilkan Lain Dengan Wide Sehingga Ditampilkan Sosok Iman Jadi Iman Berusaha Untuk Disitu Menampilkan Ekspresi Gestur Atau Sedikit Tarian Sedikit Goyangan Yang Menurut Saya Cocok Untuk Dia Dengan Karakter Dia Dengan Karakter Musiknya Itu Membuat Kita Sangat Senang Untuk Melihatnya Berlama Lama Dan Ini Mungkin Kelebihan Dari Lagu Ini Dan Kelebihan Di Videoclip Yang Vertical Yang Pertama Ini Dan Mengapa Saya Memilih Yang Vertical Ini Versi Yang Vertical Yang Colorful Ini Menurut Saya Lebih Melih Daya Tarik Tapi Mungkin Itu Aja Pembahasan Kita Tentang Videoclip Dari Imantro Ini Mungkin Nanti Kita Akan Bahas Videoclip Yang Viral Yang Sedang Hits Dan Nanti Kita Bahas Seperti Apa Alasan Sebuah Lagu Menjadi Hits Dan Apa Elemen Yang Bisa Membuat Lagu Menjadi Hits Dan Mungkin Sebagai Kalian Yang Membuat Sebuah Videoclip Yang Sederhana Seperti Imantroi Ini Hanya Memiliki Makeup Dengan Satu Karakter Kita Karakter Disitu Kalian Bisa Meniru Cara Imantroi Ini Dengan Menampilkan Colorful Dan Miliki Seti Apa Miliki Properti Yang Sangat Sederhana Sebenarnya Dan Oke Saya Sampai 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 Sampai